Makanan berkuah dengan rasa gurih pastinya menjadi primadona bagi sebagian besar orang. Jadi tidak heran bila sop menjadi panganan yang kerap dicari agar makan siang lebih sempurna. Daging yang epuk, kuah kaldu yang gurih ditambah sayuran yang segar menjadikan menu makan siang luar biasa. Di wilayah Bekasi, Jawa Barat ada sebuah rumah makan yang terkenal akan kelezatan sopnya. Nama rumah makan ini pun cukup unik, sop janda. Ya, pemilik warung, Poh Darmi memang sengaja memilih nama yang unik karena sesuai dengan kondisinya dulu. Dulu sih empo awal-awalnya lagi pas jualan itu empo atau orang janda, tapi sekarang empo alhamdulillah sih udah laku. Meski sudah tidak menyandang status sebagai janda lagi, nama rumah makan ini tidak berubah. Termasuk peracikan tulang Iga berbalut bumbu super pedasnya yang luar biasa. Mengawali usaha warungnya sejak tahun 1997 silam, dengan hanya bermodal 1 juta rupiah, Poh Darmi dulu hanya mampu membeli 10 kg beras dan Iga sapi. Tapi, setelah 3,5 tahun, sop Iga buatannya mulai lekat di lidah para pengunjung dan menjadi buah bibir akan kelezatannya. Kini, sedikitnya 2 kuintal beras dan 2 kuintal tulang sapi harus tersedia di dapur untuk memenuhi kebutuhan para penikmat sop pedas buatannya. Memang sulit sih nyari pelanggan itu, pas dagang nggak langsung rame, pas itu banyak yang komplain, Bu, kok ini tulang mulu, gitu. Bu, ini kok ini kurang garam, kurang apa ya, kita dima aja dah apa adanya. Mungkin karena banyak komplain itu, kita bisa perbaiki, gitu. Gitu aja dah. Raking terkenalnya, pengunjung yang datang pun seringkali antri demi mendapatkan giliran makan. Rasa pedasnya yang khas dengan rasa bumbu rempah yang pekat, membuat pengunjung rela antri untuk bisa mencicipi sop janda. Walau hari siang bolong dan panas terik, pedasnya sop janda pokdami tidak mungkin bisa dilewatkan. Pedasnya kok lumayan lah, asem, manis, semuanya ada, enak, mantepan, lumayan buat segera-segera siang-siang begini. Pedas banget, lumayan, legera. Ini sama keringitan semua, enak segera bisa melek, siang-siang begini habis kerja, enak kan. Pedasnya nampol, terus rasa pedasnya, terus sama gurih, rasa gurih. Dagingnya juga empuk. Dibantu 12 orang karyawannya, wanita kelahiran 5 Maret 1977 ini bisa mengatongi omset hingga 8 juta rupiah setiap harinya. Selain itu, jangan harap Anda akan menemui warung sop janda di tempat lain. Ya, karena warung ini tidak buka cabang. Di serba salah, di kalah menjadi janda, keluar rumah orang curiga, kesian dah kesian. Faisal Amin, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. 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 Terima kasih.